Air terjun putri doyung yang tersembunyi, jadi guys, waktu itu aku lagi nyapu-nyapu halaman, eh, aku lihat sesuatu, kemudian aku kepikiran suatu ide, langsung saja aku simpan sapunya dulu, kemudian aku ambil foto pakai timer gaya kayak gini. Selanjutnya, masukkan foto ke tahap editing, kemudian masuk menu stiker, cari air terjun, lalu kita pilih yang ini, atur posisinya sesuai ukuran jendela, kemudian masuk menu stiker, cari hall. Pilih yang ini, kemudian kita sesuaikan ukurannya sebesar gambar air terjun, rapikan menggunakan tanda hapus, pilih lagi yang ini dari menu stiker, kemudian kita berikan kepada dua sisinya, tambahkan juga efek kertas sobek kayak gini di pinggiran sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya, masuk menu stiker, pencarian mermaid atau putri doyung, kemudian atur posisinya di bawah air terjun.